Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama aku Desi Sulastri Jadi hari ini tanggal 17 April tahun 2019 Aku mau pergi ke TPS Untuk mencoblos capres dan copres Jadi hari ini TPS ku adanya di Rapokaling Seperti biasa dulu juga wali kota ada di Rapokaling TPS nya Karena alamat aku terdaftar disana Jangan lupa untuk mencoblos Jangan golput karena suara kalian itu menentukan negeri ini Menentukan bahasa ini Pokoknya jangan golput ya Sebenarnya saya pasrah Apakah hari ini saya bisa menyumbangkan suara saya atau tidak Karena KTP saya itu masih KTP biasa bukan KTP elektronik Sudah lama saya urus sekitar 2 tahun Tapi sampai sekarang itu KTP nya belum jadi Tapi kemarin itu tetangga Dia hubungi kami Dia bilang katanya kalau saya itu bisa memilih Tapi datangnya hanya datang pada saat jam 12 siang Saya gak tau juga kenapa Pokoknya disuruh datang jam 12 siang Jadi katanya saya bisa memilih Tapi saya pasrah lah kalau memang disana gak bisa memilih Ya sudah saya mengantar dia saja karena dia sudah jelas bisa memilih Karena punya KTP elektronik Kalau masalah pilihan Saya itu memilih ikut pernyataan ulama Insya Allah Walaupun saya bukan yang fanatik atau masuk pada golongan apa gitu Saya gak ngerti Saya cuma ikut Ikut ulama aja Ini juga topi bukan topi saya Ini topi istri saya Saya cuma pakai karena rambut saya mulai memanjang gitu Jadi gak rapi Jadi untuk menyembunyikannya saya pakai topi ini Ya kalau masalah pilihan itu saya gak pernah Memaksakan pilihan saya kepada keluarga Atau mengkampanyekan pilihan saya kepada keluarga Saya ini orangnya sangat demokratis ya Contohnya seperti ini Hidup Prabowo Hidup Prabowo Hidup 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 Prabowo Nah lihat sendiri kan Gimana dia Saya itu Terserah aja deh mau pilih siapa Yang penting siapapun yang menang Indonesia jadi lebih baik Itu aja Terima kasih telah menonton Oke kita sudah sampai di TPS Tepatnya di Jalan Darul Marif Apakah selamanya Paul Lebe itu kejam? Apakah selamanya dia datang untuk menghantam? Ya Alhamdulillah akhirnya saya ternyata bisa juga mencoblos Akhirnya saya bisa juga memberikan suara saya untuk pilihan saya Berkat pembantuan Bapak Dika Terima kasih Bapak Dika Sebenarnya saya malas itu kalau pilih-pilih caleg gitu Karena calegnya gak ada yang saya kenal Tapi kalau saya sih tipsnya Pilihlah caleg yang berasal dari partai pengusung Calon presiden yang kau pilih Agar program-programnya nanti bisa berjalan dengan lancar Tidak di tackling di DPR Itu aja sih Alhamdulillah akhirnya kita sudah beres mencoblos Ini buktinya kita mencoblos Bahwa kita warga negara yang baik Jadi sampai ketemu di vlog selanjutnya Kita ini menuju pulang Jangan lupa cacai Jangan lupa subscribe, like, dan komen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah selamanya polimpik itu kejam?